Halo teman-teman, selamat datang kembali di Chris Pauli Channel. Video ini saya ingin berbagi tentang questline untuk misterius panting dengan deskripsi pencapaian pencapaian dari torch dan pembunuh. Untuk mendapatkan misterius panting, Anda perlu sink Suspicious Cargo Ship. Seperti yang Anda lihat, ini Suspicious Cargo Ship. Jika Anda sink ini, Anda akan mendapatkan misterius panting. Ada 5 tipe misterius panting yang Anda dapat mendapatkan. Sebenarnya, semua ini 5 misterius panting yang sama. Namun, jika Anda lihat di deskripsi item, cada misterius panting mempunyai deskripsi yang berbeda. Sehingga saya melakukan video ini, kita hanya bisa selesai misterius panting questline. Dari misterius panting yang mempunyai deskripsi pencapaian 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 dan pembunuh. Dan juga misterius panting yang mempunyai deskripsi pencapaian 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 pencapaian. Sebenarnya untuk mengidentifikasi misterius panting yang sudah mempunyai quest, Anda hanya perlu mencoba right klik ini misterius panting. Jika Anda right klik ini, dan ini akan menemukan NPC location. Jadi ini sudah mempunyai questline. Anda hanya perlu mencoba NPC location, dan buka map Anda, dan Anda akan melihat navigasi ini akan menemukan target NPC yang memberi Anda quest pertama. dan Anda melihat ini adalah quest family. Anda hanya bisa selesai questline ini 1 kali per family. Anda hanya perlu pergi ke target NPC sambil membawa ini misterius panting. Oke, seperti yang Anda lihat ketika saya pergi ke Quid Island, dan Anda akan melihat ini worth manager, Gavur, akan memberi Anda beberapa quest baru, yang mempunyai ikon misterius panting di kepala dia, dan hanya bercakap dengan dia. Dan ambil quest misterius panting, truth behind the panting. Oke, hanya mengambil quest, dan Anda akan mengambil quest ini. Oke, setelah itu hanya mengambil quest lain dari Gavur. Setelah itu Anda perlu mencoba chock pirate treasure tanpa terdekat. Sebenarnya Anda hanya perlu membunuh beberapa treasure di dalam Quid Island. Anda hanya cek di minimap, jika Anda melihat yellow dot, itu target. Anda hanya perlu membunuh item treasure itu. Dan seperti yang Anda lihat, ini adalah lokasi lain. untuk tempat ini. Anda hanya perlu melihat yellow dot, ini adalah quest target target. Oke, setelah Anda selesai, hanya kembali ke Gavur, dan report quest ini. Setelah itu, ambil quest lain dari Gavur. Anda perlu berbicara dengan beberapa NPC di dalam Quid Island. Berbicara dengan Haim. Dan ambil quest lain. Dan Anda perlu berbicara ini misterius panting, yang memiliki deskripsi, tersebut, terbicara dengan haim. Oke, hanya berbicara dengan item ini. Dan Anda selesai quest ini. Dan ambil quest lain dari Haim. Dan setelah itu Anda hanya perlu berbicara dengan NPC, di depan Haim, Huzzelnut. Dan ambil quest lain dari Huzzelnut. Dan selesai quest ini, dan ambil quest lain. Di quest ini, Anda perlu membunuh 300 chock pirate di Quid Island. Oke, mari kita berbicara beberapa monster di ini. Oke, setelah Anda selesai membunuh 300 monster di Quid Island, Just go back to Huzzelnut to report this quest. And you will rewarded chock pirate artifact parlay beginner 5 piece, after complete this quest. And then you can take another quest from Huzzelnut. You need to hand over ancient iron coin, 10 piece. And ancient bronze coin, 7 piece. And the last ancient silver coin, 3 piece. You can get all these 3 coins by grinding at Quid Island. As you see, I got ancient iron coin by grinding around this area. And also got ancient silver coin. And the last ancient bronze coin from this area. You can get all this coin by grinding from Quid Island. Okay, after you got all this coin, you just need to hand over to Huzzelnut. And you will complete this quest. And you will got chock pirate atrifat parlay expert 5 piece. And take another quest. And you need to talk with Haim. Actually this NPC beside Huzzelnut. Just talk with Haim. And take another quest. You need to choose second option. Is it due to increase in novice navigator? After that you just finish this quest. And take another quest. And you need to chat again with Haim. And you will finish this quest. This quest will reward you chock pirate atrifat combat 10 piece. And also elixir of regeneration 1 piece. Okay, just take this reward. And you just finish all this quest line. And also you will got this knowledge. From journal of the great ocean. At ocean destiny section. Mysterious painting 2. The infiltration of the chock pirate. And also you will got new title. Sneaky secret agent. Okay guys that's it. How to finish this quest line. From mysterious painting. That have description. A faded drawing. Of a torch and burning flag. Hope you can use this reward. For upgrading your ship. If you like this video. You can like and subscribe to my channel. For another guide and update. Thank you for watching. See you next time.